Yes, ambil alih kali 6 selama 2 turn Coba kita lihat Bisa ambil alih nggak? Nggak bisa ambil alih dia ternyata guys Betulan nggak bisa Woh, kena 60-600% guys Alright guys, back with me again Bisa mau gue paham Nah, di video kali ini gue akan test draft pen Dan yang baru gue dapet nih guys Namanya adalah Ninja Chef Bear nih guys Nah, kita lihat langsung aja kita gas Skillnya seperti apa nih guys Nah, kita pencet disini Saat lawan tiba di area aku 75% berikan Chef Secret Menu nih guys Saat membuat bangunan 35% Langsung pindah ke area aku ya teman-teman Wow, ini tampaknya sih keren juga ya guys Dan kita lihat Secret Chef Menunya itu seperti apa nih guys Nah, disini kita lihat nih guys Nah, ada 3 efek yang teman-teman bisa kasih ke lawan Kalau misalnya lawan itu jatuh ke landmark kita nih guys Atau ke area kita aja udah langsung kena ya teman-teman Efek pertama adalah biaya ambil alih kali 6 Jadi kalau misalnya teman-teman pasang bangunan kecil aja satu Musuh jatuh ke tempat bangunan kita Otomatis kena Chef Bear Menu nih Efek satu tuh efek yang paling abal Yaitu biaya ambil alih kali 6 Dan hancurkan bangunan yang dilewati Atau dan hapus pain nih guys Jadi kalau misalnya musuhnya sempat nge-pain landmark kita Otomatis yang dilewatin terkehapus lagi nih guys Terus biaya ambil alih kali 6 itu maksudnya gimana Jadi kalau misalnya harga 1 bangunan atau 2 bangunan Atau 3 bangunan yang teman-teman punya 1 juta jadi 6 juta 1M jadi 6M Kira-kira seperti itu guys Efek kedua adalah biaya yang digunakan naik maksimal 16 kali Tidak bisa bangun atau diskon ambil alih Nah biaya yang digunakan naik maksimal kali 16 itu adalah super overcharge nih guys Jadi efek kedua adalah efek yang menurut gue paling worth it ya teman-teman ya Kalau misalnya musuh kena otomatis dia tuh udah gak bisa bangun Ini gak bisa bangun bukan dalam artian Gak bisa bangun kalau misalnya kita nonton bokep ya Itu namanya impotensi guys Ini beda nih ceritanya ya guys ya Jadi bukan yang sama nih guys Oke Terus Efek yang ketiga adalah hancurkan dadu Dan hancurkan bangunan yang dilewati Serta hapus pain Jadi tiga-tiganya ada hancurkan bangunan Dan hapus pain juga nih guys Yang ketiga itu hancurin dadu Kayak ibarat kata teman-teman kena efek nenek lah ya teman-teman ya Jadi atasnya mungkin ada warna pink atau sobek dadu Gue lupa sih gambarnya seperti apa Pokoknya hancurin dadu Jadi dadu kita jadi kacau Kita gak bisa secara akurat untuk lempar dadu guys Oke langsung ya kita tes ya guys ya Dan kita akan coba di Ninja Chef Bear dulu nih guys Disini ada bagusnya dan ada jeleknya ya teman-teman ya Untuk pendant ini guys Nah gue kasih tau dulu nih Bagus ya nih Gue kasih tau bagusnya dulu Teman-teman sebetulnya agak perlu upgrade ke super nih guys Untuk Ninja Chef Bear Kenapa? Karena akurasinya kurang lebih sama guys Bahkan akurasinya 35% saat pindah ke area ku Alias skill dari Ninja ya teman-teman ya Kurang lebih nyalanya tuh mirip dengan Ninja Drone yang 38% Otomatis ini cukup bagus Dan berarti lebih tinggi dari Ninja Shoes yang biasa ya teman-teman Cuma bedanya skill keduanya nih guys Skill keduanya Kenapa orang-orang kurang suka? Karena ini skill kedua tuh skill yang Bangkrut yang kurang terlalu gimana lah gitu Ibarat kata seperti itu guys Karena efek pertama tuh gak begitu ngefek Efek kedua efek ketiganya juga cuman Super overcharge doang dan hancurkan dadu yang Which is mean Dimana-mana beberapa Beberapa pendant tuh ada Contoh Ini misalnya ada Titanium Helmet Misalnya kan dia kan ada juga nih 35% Hancurkan dadu Jadi kayak semacam Ibarat kata bentrok-bentrok gitu lah ya guys ya Nah kalau misalnya kena yang skill kesatunya Dan skill kedua ketiganya juga Ya dibilang Chef Bear itu Secret menunya gak terlalu gimana lah Tapi untuk Untuk akurasi untuk keboncosan Kurang lebih memuaskan Cukup memuaskan menurut gue sih guys Jadi teman-teman gak perlu untuk Nge-upgrade kalau misalnya teman-teman gak minat nih guys Teman-teman perlu upgrade cuman Kalau misalnya teman-teman Kepingin visualnya lebih bagus doang guys Secara persentasi kalau kata gue sih Harusnya sih gak terlalu gimana guys Oke kita langsung test drive aja ya guys ya Kita akan cobain di Haryong Apakah ini efektif atau enggak nih guys Dan set gue seperti ini Semoga aja kagak salah ya teman-teman ya Semoga aja kita bisa menang Kita coba Semoga Bagus ya Test drive-nya Oke ketemu Yunrang Mainnya dibangkrut nih guys Dia jalan duluan Yunrangnya Dan Anda tewas saya puas Nice Nice Oke setnya seperti ini Ada scarecrow helmet Ada spaceship drawing Wow versi duck semua Switch punch gun Dan satu lagi Legendary shield golden ball nih guys Ini apakah dari Nah star atau gimana nih Kenapa namanya Yos ya IKS nih guys Coba kita lihat ya Familinya Cara lihat family Gimana sih Oke bentar Kita lihat dulu Family naskar Oh bukan Bukan family naskar IQ ya guys ya Gue gak ngerti ini IQ apa ini guys Alright Kita jalan 10 dulu Aduh gak berhasil Untuk bangun nemak Dan Gak nyala juga ya guys ya Untuk ninja skillnya Yit Nyala guys Mantap Ninja skillnya Nyala Luar biasa ya guys ya Kita akan Taruh black hole nya Disini dulu deh Gue akan jalan Kedua lagi ya guys Masuk lagi Penjara Masuk launch Maksudnya Dan Bisa bikin Earth vortex Kita akan bikin Earth vortex dulu Di sebelah sini guys Kita akan coba Tarik dia Kita undang dia Kena undangan Mantan nih guys Sayangnya Titan gauntlet gua Eh apa namanya Black hole gua nyala Atau gak nih guys Oh black hole gua Kagak nyala nih guys Dan tadi kita lihat Waduh gua kena tinju Kena secret Menuh shift lagi nih guys Hancurkan dadu Dan bangunan Selama 2 turn Bagus Jadi ini kesempatan Bagus Wow Kena wasabi Dumpling nih guys Langsung sobek Angel Langsung menang guys Wow Ini hoki Atau gimana nih guys Tapi ya teman-teman Bisa lihat sendiri juga ya Berarti Betulan ya guys ya Bisa nyala juga ya Teman-teman ya Dan Presentasinya Kurleb sama guys Nah itu dia Itu intinya Oke Sekarang kita coba Versi supernya ya Teman-teman ya Yang gak versi super Juga udah lumayan bagus sih Oke Kita copotin dulu Kita langsung Kombinasi aja ya guys Ini ya Shift Eh jangan-jangan Kombinasi Astaga Astaga Gue udah pernah tuh Kayak gitu tuh guys Gue salah guys Kombinasinya Harusnya lewat sini nih guys Nah Ini Nah ini dia nih Kita ambil ya Coba nih Kita exchange Sejadian super Kita lihat Substore-nya apa nih Tingkatkan 30% Marble Saat di game dimulai Waduh jelek banget ya guys ya Tapi ini juga Gambarnya jadi Warna merah Sebetulnya Gue juga kurang suka Secara visual nih guys Cuman ya Menang Menang ini ya Presentasi ya guys ya Oke Kita coba Presentasinya dulu nih guys Kita tes ya guys ya Berapa nih Lebih Lebih GG Atau enggak ya teman-teman ya Kita coba Kita upgrade dulu Alright The 80% Berikan secret chef menu Dan saat membuat bangunan 38% Langsung pindah ke area ku 38% Dengan 30 Sebelumnya berapa sih Gue jadi lupa 35 ya Kalau enggak salah ya Beda 3% doang Yang kedua ini ya Atau 33 35 deh Jadi enggak Enggak begitu beda jauh nih guys Oke Langsung kita pasang nih guys Ini tingkatkan marble Mungkin kita harus Kombinasi dulu kali ya Bentar Gue kombinasi dulu Yang seadanya Jangan tingkatkan marble nih Tingkatkan marble Kayaknya kurang banget ya guys ya Semoga aja Spesialnya Dapet yang bagus nih guys Kita lihat Wih bisa dapet 70% lumpukan angel Gue butuh 70% lumpukan angel Semoga aja dikasih 70% lumpukan angel Saat dadu double Dapet duit 40% gaji Anjir Yaudah lah Gak apa-apa juga lah Lumayan ya teman-teman ya Daripada kagak ya teman-teman Oke Kali ini kita pasangi Di evo bell Kali ini kita coba Evo bell kali ya guys ya Atau eloni dulu nih guys Kita coba yang mana dulu nih Nah ini dia nih Eloni kita Kita coba eloni ya teman-teman ya Mungkin teman-teman Juga berpikir Pilih mana Banyak juga yang bertanya nih Eloni atau Anubis Ya bebas Tergantung ya teman-teman Tergantung dari Teman-teman senengnya Skillnya apa Kalau misalnya teman-teman Mau main yang gampang Teman-teman mungkin main Anubis aja Karena itu gampang untuk Dimainin dan Dia tuh cuma narik-narik Olimpik guys Dan enak tarikannya guys Sedangkan legendary eloni tuh Teman-teman harus Bangun circle dulu Kalau misalnya teman-teman Gak bangun circle Otomatis teman-teman Mainin legendary eloni tuh Kayak main biasa aja gitu guys Kayak kartu-kartu yang lain gitu Karena kelebihan dia adalah Main Circle Alright kali ini kita lihat Drogbah Waduh pemain bola lagi Lawannya Bell Wow gue sih suka juga ya Sama Bell ya guys Habis ini kita akan coba Bell deh guys Dan disini Bellnya seperti ini Orang Thailand Kayaknya ya teman-teman ya Dia pake titanium assault Sebetulnya sih Mungkin gak perlu ya Bell kok gak salah Ada titanium assault Ada Halloween scarecrow Dan ini menakutkan ya teman-teman Gue sih serem ya teman-teman Soalnya gue kagak bawa Shield guys Dan ini Cukup berbahaya nih guys Kita akan bangun 3 dulu Dan gagal untuk Nyala ya guys ya Walaupun ini versi Super Tapi ternyata Kagak nyala juga nih guys Oke kita akan jalan kedua aja Malah dapetnya 6 Semoga aja kali ini berhasil dong Ninja Chefnya Akhirnya nyala guys Kita akan pindah ke sini Kita bangun dulu Black hole nya Kita kasih disini aja Kita akan Melakukan pemanggilannya Lewat sini Black hole Kita taruh di Dimana nih guys Kita taruh disini aja kali ya Oke dia akan ganti Black hole nih guys Peringatan completion Dia gak tau gue mainnya bangkrut ya teman-teman ya Dia main completion Dia pikir gue main completion guys Oke 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 Ya mungkin aja sih gue main Mungkin aja sih gue main completion ya Karena eloni tuh fleksibel ya teman-teman Dia bisa completion Dan lain-lain nih guys Sayangnya tadi agak gimana gitu ya Untuk dimensi shifting gue Masih belum nyala nih guys Untuk pindah ke blok spesialnya nih guys Dan gue butuh segera mungkin Untuk pindah ke blok spesial Jadinya bahaya juga Aduh nyesel juga Nah kena anda Yes Ambil alih Kali 6 selama 2 turn Coba kita lihat Bisa ambil alih gak Gak bisa ambil alih dia ternyata guys Betulan gak bisa Wah kena 60 600% guys Langsung pake angel Ay gila Waduh gue kali ini kena jadi papet lagi Anjir bener Wah cocok juga nih Kalo teman-teman pasangnya di delete ya Jangan-jangan nih guys Delete oke loh guys Dan Wow Ini bahaya nih guys Gue udah kena ya Kena panggil Kena Aduh 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 Bahaya Bahaya Oke Sama-sama dadunya hancur nih guys Hancur Mina Gue akan mundur ke belakang aja deh Oke Pindah ke area ku aja Kita bangun Aja ya Landmark Dapet landmarknya Dan kita taruh Blackphone nya disini Kita perlu panggil Ya udah kita Mahalin aja Dan kita bisa pindah nih guys Untungnya kita gak terlalu Berpengaruh Dengan Apa namanya Dadu hancur guys Soalnya Kita kalo misalnya Kebetulan pas lagi Nyala untuk dimensi shiftingnya Kita masih bisa pindah guys Dan kali ini dia kena Kena lagi secret chef menu guys Secret chef menunya sih Sinting banget ya Nyala lagi Dan tapi Dapetnya hancurkan dadu lagi guys Ya ampun Hancurkan dadu Udah hancur nih Wow Dapet 40M Auto-auto kaya ya Gue ya guys ya Gue akan jalan 2 Yes Kita pangkrutin dia aja ya guys Kita pindah ke area ku Mungkin sebelah sini Terus Taruh blackholenya Di sebelah sini Kita Panggil dia Lewat Sini aja Kena anda Chef lagi Hancurkan dadu Lagi pedas beracun Dapet makanannya Pedas beracun terus 73 Menang guys Nah lumayan ya GG juga nih guys Gimana nih temen-temen Temen-temen kejar atau enggak Nah temen-temen udah lihat ya skillnya ya Lu narik loh Lucu ya temen-temen ya Gak bisa dapet guys 600% Terus Gak bisa bangun temen-temen Bisa lihat sendiri Nah itu maksud gue Gak bisa bangun Ininya Bukan gak bisa bangun Kalau kita pagi-pagi Itu bahaya Namanya impotensi guys Oke Kali ini kita ganti lagi Wah berarti yang super Lebih sering sedikit lah Keluar ya guys ya Oke kali ini kita pake Evo Belt dong Samain Kayak dia gitu guys Set A Ini Scarecrow Helm aja deh Kita pake Yang ini ya guys ya Nah ini temen-temen Kejar gak nih Impenetrable Pen Boat Nah kita coba begini ya guys Setnya ya guys Alright Kita main di map arena Atau main dimana nih guys Main di map dunia Main di map dunia Juga boleh Arena yang Yang terberatnya ya guys ya Kita coba arena deh guys Betulnya sih ini cocok nih Main di map dunia guys Karena dia tuh bangunnya tuh Cukup satu kali doang guys Tapi yaudahlah Kita coba di arena Oke kita berharap Semoga gue jalan duluan nih guys Yeeey Gue gak jalan duluan Alright Kali ini kita lihat Sekarang ketemunya Artemis guys Artemis gratisan ya temen-temen ya Artemis gratisan sih Gak perlu takut guys Walaupun legendary juga Kadang-kadang Suka boncos nih Kenapa batas periodinya Bukan legendary Biasanya legendary ya Loh itu Tadi panah asmaranya kemana tuh Oh gak muncul Oh dia tembak ke launch kah Atau salah tembak ya dia ya guys ya Waduh sayang banget nih Otomatis Bisa auto kalah dia guys Alright Kali ini kita lihat Evo Bellnya nih guys Dengan set yang seperti ini Semoga aja kita bisa menang ya guys ya Sebetulnya sih Untuk biaya sewa 2x4 X8 secara random Apakah Perlu ya guys ya Gue jadi berpikir 2 kali nih guys Pake shield spaceship ya Apakah Gue pake Anti Cat aja Atau gimana nih Gue bingung nih guys Jadi ini bawa Gitu gak sih Eh jangan Jangan Ini aja deh Nah Sat peringatkan completion aja nih guys Karena dia adalah Player TTL nih guys Alright Kita akan bangun 1 aja deh Kita bangun 1 aja Tapi Bangun 3 juga Gak apa-apa sih guys Gak bakal kerebut guys Lawan langsung Abis loh guys Nah ini untuk kartu-kartu yang Mengandalkan 1 atau 2 Ginian Enak guys Nah kita bisa Bangun landmark Terus kita taruh Black hole nya disini Kita bisa ubah lokasi Ambil area dia Ambil alih Mantap Black hole nya kita taruh disini lagi deh Gue akan jalan ke 2 lagi Udah 3 kali kan Nah Kena dia ya temen-temen ya Kita ubah lokasi dia Bam Langsung pusing nih guys Tapi Shave nya kagak nyala ya Shave 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 menu nya kagak nyala loh guys Lucu juga nih guys Nah loh Nah loh Nah loh Shave menu nya kagak nyala guys Berarti boncos ya temen-temen ya 80% loh itu Berarti sama aja kan Iya kan Oke kali ini dia tembak aja Berhasil untuk bangun landmark Tapi percuma Ada black hole disana Oke Ngapain juga dia tembak di Di black hole gue ya guys Gue juga bingung nih guys Mungkin dia masih kurang pengalaman ya Oke kali ini dia jalan ketiga Ke cafe Dan saatnya kita Mungkin selesaikan saja dia kali ya Guysnya kita jalan 2 aja kali ya Nah loh Nah loh Boncos dadunya Baru aja ngomong Sok menyelesaikan Ternyata gue yang jangan-jangan Diselesaikan sama dia nih guys Oke kita akan coba Bangun ke sini aja kali ya Kita akan coba bangun Landmark nya dulu Disitu kita pindahin ke sini Kita ubah lokasi dia Kita tarik dia Dapet secret menu nya Nyala guys Ambil alih kali 6 selama 2 turn guys Berarti dia kena mahal nih guys Kita coba lihat ya Kalau misalnya dia jatuh ke landmark gue Kena gak sih kali 6 Ini yang gue penasaran nih guys Kita akan bangun 3 aja Jadi kita gak perlu takut lagi Untuk direbut Landmark kita Eh bangunan kita oleh musuh guys Landmark dadu Dia Mau nembak kemana nih Gue ada anti cat nih Soalnya nih guys Jadi gue aman ya temen-temen ya Nembaknya kok Ngaco kali Aduh dia jalan ke 1 lagi Gue sebetulnya penasaran nih guys Kita Gue mau lihat nih guys Apakah Kali 6 atau enggak nih guys Kita coba ya Gue akan jalan ke 12 mungkin Kita akan coba Ubah posisi dia Bentar Ini kan gue kali 4 nih Harganya berapa ya nih ya Black hole gue taruh disini Gue ubah lokasi dia Dia kena Papet 42M 31M Loh Ternyata gak ini ya Apakah itu Kali 6 itu Mengaruh di bangunan doang ya guys Intinya pokoknya sih Lumayan GG ya guys ya Bisa menang Dan Cukup Lumayan guys Jadi saran gue sih Kalau misalnya temen-temen udah punya ninja shoes Temen-temen gak perlu kejar lagi lah Untuk Chef bear ini Apa Ninja chef bear ini guys Tapi kalau misalnya temen-temen Belum punya Ninja shoes Atau belum punya varian ninja yang lain Mungkin temen-temen Boleh coba nih Rasa ninja chef bear ini guys Oke guys Jadi begini aja video gue Kali ini buat temen-temen yang suka sama video ini Temen-temen bisa berikan like, komen, dan share ke seluruh media sosial temen-temen Sehingga channel ini bisa berkumpulkan Karena lebih baik lagi guys Dan jangan lupa juga temen-temen Follow Facebook, Instagram, dan TikTok gue nih guys Nah ada satu lagi yang belum gue coba Kita coba di delete nih guys Nah gue udah lupa nih set delete ini seperti apa ya guys Kita coba kira-kira seperti ini aja ya guys ya Kalau misalnya temen-temen mau ganti juga boleh Dan ikut juga boleh nih guys Alright, kita akan coba main evo delete di map dunia nih guys Kalau gak salah sih dia GG-nya di map dunia ya guys ya Langsung aja kita tes evo delete nih guys Dengan set yang baru nih guys Dan ini enak banget ya Kalau misalnya temen-temen pake Shaft Bear ini Temen-temen gak usah khawatir lagi nih guys Alright, kali ini kita lihat ketemunya adalah Wow Wow, Flame of Terra guys Flame of Terra Kartu lama yang dulu sempet GG Tapi setelah buffnya habis Flame of Terra GG-nya langsung Otomatis hilang 100% guys Oke, kali ini kita coba lihat Kita jalan dulu nih guys Dan Alright, kita akan bangun dua aja Langsung berhasil untuk bangun landmark Dan kita akan jalan ke 12 nih guys Ini kita akan main cepet aja ya guys ya Pas moving aja Dan berhasil untuk bangun lagi Dan kita akan coba bangun lagi Dan bangun lagi Dan bangun lagi Dan bangun lagi Kita akan bangun disini aja Terus bangun dua lagi Alright, kita akan jalan ke 12 Ini sih Kagak ada kira-kiranya nih guys Nah Oke Nge-growth semuanya Kita lihat Ada fine yard Ada apa fine yard lagi Ada begalnya nih guys Delete kan Banyakan kartu Ininya kecil-kecil Nah, gue penasaran nih guys Kalau dipasangin di-delete Gimana perasaan lawan ya guys ya Kena super charge gitu ya guys Dan Teng-teng-teng-teng Lewat semua Pastinya lewat guys Dia akan rebut area Kita kasih Ini aja dong Kita kasih angel card aja Kita jangan mau direbut sama dia guys Dia jalan kedua Kita lihat Peng Kena secret menu chef Kena seat secret menu Wah, ini asik banget nih guys Pakai delete Jadi enak rasanya nih guys Boom Nggak bisa ambil kan? Nggak bisa ambil alih Ya iyalah Memang nggak bisa ambil alih juga sih guys Soalnya Memang kalau seatnya itu Teman-teman harus jatuh Pas di tempat seatnya Baru bisa ambil alih Kalau enggak Kayaknya nggak bisa guys Oke, kali ini dia jalan nih Kayaknya udah mau menyerah ya Jalan kelima Oke Oke, oke, oke Nah, berhasil kita Bangun landmarknya Banyak banget Dari si delete Game center Kita Ini Ini Dan satu lagi ini Oke Kita lihat Dia jalan nih guys Jalan ke dua belas Langsung Bayar text Ini ada Boom Ini artinya Tandanya dia Kena ya Kena efek ya teman-teman ya Ini kalau mau lihat Dia kena efek Atau gimana Caranya Kayak mana sih guys Gue juga bingung nih guys Nah, kena chef lagi Astaga Ya ampun Ambil alihnya Kena lagi Kali 6 Nice Nggak bisa ambil alih ya Dia guys ya Oh, ini Memang kena landmark sih Gue akan jalan ke Dua mungkin Oke Bisa langsung pindah Kita akan pindah Kesini Aja nih guys Kita akan bangun Kecil-kecilan Aja ya teman-teman ya Nah, berhasil Untuk bangun kesini lagi Bagus Bisa pindah lagi Kita akan pindah Kesini aja Biar memperburuk Keadaan dia nih guys Astaga Berhasil untuk Bangun landmark Ternyata guys Dan kita lihat Jalan kedua Oke Fine yard semua ya guys ya Alias Ini ya Bisa pindah lagi Mantep banget Gila ya Delete-nya jadi GG Abis guys Wow Kita akan coba Sekali lagi Ini memang Kombinasi haram sih ya Kumbu haram namanya guys Masuk penjara sendiri Gue Oke, kali ini kita lihat nih guys Kena shift lagi kah? Oh, gak aktif guys Gak aktif guys Atau Entah karena Dia ada Land Lady Atau gimana nih guys Nah, kali ini kena secret menu shift Kita lihat Hancurkan dadu Dan bangunan selama 2 turn Waduh Ya, bisa di stack ya temen-temen ya Kita lihat disini Dan langsung kena kurung Wah, ini sih Alamat Pasti menang nih Gue nih guys Hmm Ini GG banget Delete-nya Landmark dimana-mana guys Bangunan dimana-mana Dia gak bisa ngapain-ngapain lagi guys Nah, kena secret menu lagi guys Kita stacking lagi kah? Oh, enggak Gak ke stacking Dia dapetnya kebetulan Yang satu dan yang kedua Doang yang satu dan ketiga doang Yang kedua yang super overcharge Kok gak dapet-dapet ya guys Ya, gue juga bingung nih guys Oke Ini ada something wrong ya temen-temen ya Kita coba lihat Ini gue akan bangun satu lagi Langsung menang ya Oh, udah menang guys Udah triple guys Terima kasih.